Hai nah ini ada bensinnya tapi nggak bisa di starter diselah juga nggak bisa ya cik kata ronggul yang tadi dibilang dari sini udah aman si kering-sikering aman padu dan si busi ini juga aman tapi barusan pas diselah nggak ada api nggak ada pengapiannya atau nggak ada api lah gitu orang Sunda bilang ngawasin dengan sini dan ternyata kendalanya ada di sini cuy oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya semua semoga selalu sehat atau alafiat ya balik lagi bareng Bang Jai stories oke teman-teman di video kali ini Bang Jai baru balik dari bengkel habis kebenerin si bit karena dia tadi ngadat ngadatnya itu awalnya ngebrebet dulu digas bisa tapi pas dinaikin dia kayak nggak mau gitu kayak nggak mau dinaikin sama Bang Jai dicari kendalanya barangkali dari tutup busi atau padu dan busi ternyata bukan jadi Bang Jai memutuskan untuk berangkat ke bengkel kebetulan bengkel teman juga sih dan sama teman ditelusuri dari mulai si kering padu dan busi sampai pengapian dan pengapiannya nggak ada sama sekali cuy tiba-tiba nggak ada sama sekali padahal pas lagi ngebrebet itu dia nyala tapi nggak tahu kenapa di bengkel si pengapian itu nggak ada di starter nggak bisa diselapa lagi jadi buat teman-teman yang lagi ngalamin atau pernah ngalamin seperti ini teman-teman bisa cek videonya sekarang jadi kendala nanti bos kira-teman bisa terlebih satu diselanya di teman-teman selesai 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 ah ini nyala anak-anak jika mau sederhana itu berangka meramen tuh bos anggar terhirup bos kayaan deskontak campur cakguis bos wadis lahho ya bos harunya motor leg lock itu anggar terhirup hahaha bisa ngapainya ini foto-fara mau bengsinan bos nah ini ada bensinnya tapi nggak bisa di starter diselah juga nggak bisa ya cuy nah kendalanya nanti mau dicari dulu kendalanya apa jadi si motor teh lagi dipakai jalan eh lagi dipakai jalan lagi dipakai riding tiba-tiba ngebrebet ngebrebet terus kayak hilang kompresi dicari disini kemarin habis dicuci si motor cuman nggak tahu dari padu dan busi yang nekuk begitu padu dan busi nggak tahu dari mana nanti dicari kendalanya yang jelas bukan dari bensin yang kosong ya nanti dicari dulu kendalanya jadi biar teman-teman juga tahu kalau misalkan nemuin kendala seperti ini oke misi keringnya dicek satu-satu bisi gitu atau kendalanan misi keringnya di cek satu-satu bisi gitu atau kendalanan betulnya batur ngomongnya gitu ke racing sabarlah ini masih dicek masih dicek ah nggak tahu dari businya nggak tahu dari mananya tapi masih ditelusuri gitu ya bengkel yang ditasih buka jam segini satu-satunya cuman di sini oke satu-satunya yang ketemu anjir nanti dicek lagi yang lain masih belum ketemu jadi dari sini sehat kendalanya hiji pokoknya nanti masih masih dicari kendalanya apa kalau dari sini sih aman ini baru di baru dibuka jadi belum dicek di tunggu aja setelah semuanya dicek oke ini dia aman ya atau ronggo yang tadi dibilang dari sini udah aman si kering-si kering aman terus apa yang namanya eh padudan ya kalau di tasik bilang padudan padudan si busi ini juga aman tapi barusan pasti selang nggak ada api nggak ada pengapiannya atau nggak ada api lah gitu kalau orang Sunda bilang mau senengan sini dan ternyata kendalanya ada di sini cuy nah ini semuanya lagi di lokasi kendalanya di kabel kabel paling disambungnya aja ya nanti dia rapihin dulu si kabel-kabelnya dicek jadi memang kendalanya dari kabel intinya ini dari kabel sementara ini dari kabel eh dia ada yang putus sama ada yang udah ngelupas si kulit kabelnya atau cangkang kabelnya karena dari gesekan gesekan on ya tete filternya ini dari gesekan filter agak jeluk-gajeluk gitu lah intinya jadi kalau teman-teman mau kendala misalkan dari padudan ini bukan ataupun dari si kering nyaman kita kemungkinan dari kabel-kabel siap sebangnya ini ngari-ngari gue menghalangan cek ya ini kabel-kabelnya rangsak banget ya udah nanti ini kan udah disambung ya ini ini kan udah disambung nah ya tinggal dibersihin dulu nggak ada kesini tak perlu dipakai-makai oh jadi si AA-nya bilang ini mau dibersihin dulu kabel-kabelnya kemudian dirapihin lagi seperti semula biar lebih rapih lah intinya sama lebih kuat jadi kesimpulannya kabel kabel yang rungkat hehehe semuanya pada putus aja tapi anehnya kita nggak bisa putus gitunya padahal gak gesek-gesekung gue kan ini A kan ini mau panasnya paspor serang besi serang hiena posisi kabel udah atas ini kan naik turun ini kan spasik ini kan naik turun dia kena gesek-gesek jadi awis cepet awis itu yang ininya kurang tebel nggak ditebelin lagi oh jadi kesimpulannya kenapa bisa kok gesek-gesek tapi bisa langsung kayak begitu karena si lapisan ini A coba mana A pun nggak pada habis nah itu udah kobe lapisan pelindung kabel ini ini nggak selilah yang ipis terus si lakban hitamnya juga udah kering udah terlalu lama juga maklumlah motor motor legend gitu hehehe jadi haus bukan haus haus terus efeknya ke si kabel kabel kena gesekan setiap hari dipakai kegenjot-genjot dari suspensi akhirnya seperti ini tapi barusan dicobain dinyalain dia normal lagi sekarang mau dirapihin dulu si A nya bilang mau dibersihin dulu kemudian dirapihin jangan lupa bayar gitu coy ini udah aman ini udah aman aman ya kalau misalnya kan kabelnya tadi udah nggak mau putus kadang ketemu penyakitnya yang sering mati di sini oke aman lah jadi yang tadi itu teman-teman bentar-bentar bagi saya geser dulu jadi kendalanya itu fix ada di kabel ya eh si Widi iya suara motor jeng suara orang hele suara motor suara motor mana orang ngomong tegak dengit hehehe 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 jadi kendalanya memang fix ada di kabel ya setelah tadi ditelusuri dari seekring kemudian eh apa namanya padudan busi dan endingnya memang ada di sini karena ada yang sobek nah ini yang sobeknya teman-teman yang pakai lakban hitam kalau misalkan memang dia ada kendala tadi sama si montirnya digini-gini dulu nih bener apa enggak gitu takutnya memang masih ada gitu eh eh ah mana ya yang gergi ya gak nyakin milt ku wah lak budak sih hehehe hehehe jero helm iya lah aduh aduh jadi kata si A nya harus digini-gini dulu untuk tujuannya memastikan ya teman-teman memastikan bahwa yang tadinya kendala di sini ini udah aman begini-gini aman cuy jadi siap ngojol lagi ya buat teman-teman jadi kalau misalnya bingung ada di cek dari si kring di cek dari si bagian busi gak ada kendala kemungkinan ada di kabel karena senior montirnya bilang tanya watna mahal tebih tina kabel rupami mid street mah kita coba kita coba honda saya mah beat street ya gitu ya nanti mau dirapiin dulu nanti setelah dirapiin setelah dirapiin nanti edukasi lanjut oke nah jadi seperti itu ya teman-teman kendalanya ternyata ternyata dari kabel kabelnya udah banyak yang sobek bahkan sampai ada yang putus juga dan akibatnya ya motor gak nyala gitu jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mengalami hal yang sama cek aja dulu si kabel businya ataupun si kring eh sorry bukan kabel busi ditutup busi ya maksudnya terus si kring baru terakhir di kabel utama jadi kalau misalkan salah satu dari itu ya langsung tinggal ganti aja oke teman-teman semoga edukasi ini bermanfaat buat semuanya semoga video ini berbeda dan tontonannya pun menjadi tuntunan untuk kita semua see you next my video Bang Jai Stories assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah give it to me like hu Terima kasih telah menonton